Intro 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar Eh ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang65 di channel Youtube Hari ini gue lagi percampuran perasaan Antara sedih, senang, mudah, dan gulana Jadi apa yang saja barusan gue lakuin adalah Ngitung uang yang mengakibatkan percampuran rasa itu Antara sedih, senang, gulana, dan gulana Jadi apa yang membuat gue senang? Akhirnya motor yang sudah menemani hidup gue selama 3 tahun ini Akhirnya laku Itu yang membuat gue sedih Jadi gue akan berpisah sama lo ya Gak lama lagi Kita gak bisa tidur bareng lagi Gue mau bercerita Alasan utama gue jual motor ini Dan juga motor apa yang akan gue beli selanjutnya Untuk menemani hidup-hidup gue ini Oke selamat gini hari Buat teman-teman semua Apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau cerita alasan kenapa gue jual motor Harley Davidson Dan memutuskan untuk pindah agama dari agama Harley menjadi agama yang lain Sebenernya simple sih Jadi walaupun Harley itu adalah mimpi bagi semua pecinta motor Tapi gue coba untuk merefleksikan diri dan mengacah diri dengan kapasitas dan kemampuan gue dan juga passion gue Jadi ada banyak alasan kenapa gue jual Harley Tapi alasan utama itu adalah faktor harga Jadi seperti yang teman-teman semua tahu Motor di atas 500 cc itu dikenakan 2 pajak Yaitu pajak PPNBN sebesar 125% Ditambah pajak 10% dari nilai impor Jadi misalkan kalau motor itu harganya 100 juta Teman-teman harus menambah 125 juta sebagai PPNBN Ditambah 10 juta untuk nilai impor Artinya teman-teman harus membeli motor yang seharusnya 100 juta menjadi 235 juta What the fuck? Alasan kedua mengapa gue terpaksa pindah agama dari Harley Davidson ke motor lain Itu adalah soal rideability Gue tidak ngomong Harley itu tidak memiliki rideability yang cukup baik Tapi menurut gue Harley itu sangat tidak cocok untuk kondisi di Republik Indonesia ini Faktor pertama jalanan hampir semua di wilayah Indonesia Di seluruh kabupaten, di seluruh perdesaan Itu semua hampir macet Artinya ketika kita menggunakan motor dengan CC 800 ke atas Which is kalau yang saya pakai adalah 1200 ke atas Itu akan membuat biji anda melejit pengirsa Berikutnya alasan lain adalah soal kondisi infrastruktur Alias jalan yang jelek dan berlubang Ataupun kalau tidak berlubang dia bergelombang menyedihkan Alasan lain soal rideability adalah Jalanan di Indonesia ini hampir semua semrawut Motor BB kanan, motor BB kiri Masak di Kuali Terlalu banyak motor, terlalu banyak mobil yang akhirnya menyebabkan jalanan itu tidak ada aturan Berikutnya, dua hal tadi yang akhirnya ngebuat gue berpikir panjang Motor yang dibeli dengan harga ratusan juta Itu jadi jarang dipakai Itu sangat tidak masuk akal Betul? Jadi ketika motor itu jarang dipakai Membuat kita sangat ingin memakai Tapi sekalinya dipakai Dengan kondisi yang saya jelasin di atas tadi Motor ini hanya bikin capek Berikutnya adalah Gue menganggap gue ini bukan orang yang mampu untuk mempunyai Harley sebenarnya Artinya Harley itu sangat cocok untuk motor kedua atau motor ketiga Artinya lo tetap harus punya motor yang lo gunakan untuk bersenang-senang Tapi lo juga punya Harley gitu Jadi maksudnya Harley itu cuma second option lah buat lo jalan-jalan Nah gue bukan orang seperti itu Nah gue ini benar-benar suka motor Gue benar-benar suka jalan jauh Yang dimana dengan kondisi di atas Tidak memungkinkan gue untuk bawa Harley setiap hari di ibu kota Jakarta ini Walaupun gue sangat setuju bahwasannya Harley Davidson adalah One of the best motorcycle in the world Tapi dengan video ini gue tidak mau menjelek-jelekan salah satu brand Gue hanya mengeluarkan pendapat gue Alasan mengapa gue jual motor Harley yang sudah menemani gue Kurang lebih 3 tahun Jadi total 5 tahun gue udah pake Harley Davidson Dan akhirnya gue putuskan untuk pindah haluan ke merek lain Akhir kata Buang sampah pada tempatnya Patuhi peraturan lo lintas Berikan kesempatan kepada orang menyebrang Dan jalanlah dengan berdoa Wabila itawifek walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gas John Terima kasih 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 Terima kasih